Berpendapat bahwa penyakit Ain bisa menimpa siapa, apa saja, dan kapan saja. Jangankan manusia, benda mati bisa terkena penyakit ini. Bila sebuah benda terjangkiti Ain, akan mengakibatkan rusak atau hancur secara tiba-tiba. Malangnya lagi, Ain bisa terjadi di luar takdir yang semestinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh Ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya, Jabir bin Abdullah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, Kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah keputusan Allah dan takdirnya adalah karena Ain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Ya, penyakit Ain itu nyata adanya. Inilah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruknya pandangan mata. Yaitu pandangan yang disertai rasa iri dan dengki terhadap apa yang dilihatnya. Berdasarkan Al-Lajnah Ad-Daimah, Dewan Fatwa Saudi Arabia, Ain asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyeluruhkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Gangguan dari Ain bisa berupa penyakit, kerusakan, hingga kematian. Bahkan pandangan yang tidak disertai iri dan dengki sekalipun bisa menyebabkan Ain. Jika tidak disertai dengan pujian kepada Allah. Sebab segala pujian selayaknya hanya milik Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa harta bisa terkena Ain dan boleh dirukiah ketika terkena Ain. Lantas, apakah penyakit Ain bisa dicegah? Pemirsa asana, setiap masalah pasti ada solusinya. Begitupun dengan penyakit Ain, cara yang bisa kita lakukan adalah batasi diri dari media sosial. Memposting kendaraan kita, boleh jadi mengundang penyakit Ain datang kepada kendaraan kita. Karena hal ini bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Atau bisa juga menyebabkan kekaguman berlebihan dari orang yang melihatnya. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Ashura ayat 30 Cara berikutnya adalah dengan berdoa. Ketika hendak mengagumi kendaraan kesayangan kita, pastikan katakan, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah artinya Allah yang berkehendak seperti itu, dan Tabarakallah adalah Allah berikan kamu barokah. Cara ini akan menghindarkan kendaraan kita terkena Ain. Begitupun saat kita akan mengagumi atau mengomentari kendaraan milik orang lain. Perintah ini ada dalam sabda Rasulullah SAW. Apabila seorang dari kalian melihat sesuatu dari saudaranya, atau melihat diri saudaranya, atau melihat hartanya yang menakjubkan, maka hendaklah ia mendoakan keberkahan untuk saudaranya tersebut. Karena sesungguhnya penyakit Ain benar-benar ada. Hadir seriwayat Ahmad. Penerapan Masya Allah, Tabarakallah pada kendaraan, sudah lumrah dilakukan di Arab Saudi. Mereka biasa menempeli stiker bertuliskan, Masya Allah, Tabarakallah pada setiap kendaraan mereka. Hal ini bertujuan, agar orang yang melihat kendaraan mereka di jalan, tidak lupa untuk mengucapkan, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin cara ini juga bisa diterapkan kepada kendaraan kesayangan kita, guna mencegah penyakit Ain. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan bagi kita, keluarga, dan seluruh harta benda kita. Amin. Ya Rabbala Alamin.